Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan Jalan channel sekarang saya berada di Candi Singosari Dulur desa Candi Renggo Kejamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur Candi Singosari merupakan peninggalan Hindu Buddha yaitu rajanya raja terakhir Singosari yaitu karta negara Candi Singosari berada di dua diapit dua lembah yaitu Gunung Arjuna dan Gunung Tengger keberadaan Candi Singosari di atas permukaan laut itu 512 di atas permukaan laut lho Candi Singosari merupakan peninggalan Raja Kertanegara yaitu dibangun pada tahun 1300 Masehi Candi tersebut selesai sekitar 1400 Masehi Candi Singosari adalah pendermaan dari Raja Kertanegara itu Raja terakhir Singosari dan ini ini adalah Raja Arca-Arca yang masih utuh loh ya adanya masih utuh yang dikasih payon itu apa dikasih atap dan yang sebelah kanan adalah Raja Arca-Arca yang ada yang utuh ada yang tinggal kepala ada yang tinggal apa ini tinggal kaki-kakiknya lho ini tertata rapi di samping Candi utama dan Candi Singosari bisa diakses dari Jalan Raya Singosari Surabaya Malang sekitar 200 meter dari Jalan Raya Surabaya Malang dan ini adalah depan Candi Candi depan Candi kita terus ke belakang kok Candinya pelatarannya sangat luas dan bersih kita bisa mengajak keluarga Jalan Raja berrekreasi ada di hal ini adalah Arja Agastiah yaitu Arja resi Agastiah dia adalah seorang kok-kok Dari penyebar agama Hindu pada zaman itu Makanya di Diapriasikan di Candi Sinosari tersebut Untuk mengenai jasa-jasanya Resi Agasdia Dan kita Ke sisi Candi Nah ini sisi candi Ini adalah sisi candi Belakang Belakang Candi Sinosari Ini adalah Merupakan Candi yang Ada di Jawa Timur Tempatnya di Desa Candirenggo Sinosari Kabupaten Malang Dan penemu Candi Sinosari ini adalah Nikolaus Angel Heart Dia adalah Seorang berkebangsaan Belanda Ditemukan pada tahun 1801 Trikolaus Angel Heart Merupakan gubernur pantai timur Jawa Yang berada di Semarang Penampakan Badan Candi Badan Candi Candi Sinosari Di Singosari Banyak yang dibawa ke negara Belanda Di Museum Belanda Sampai sekarang Nah ini ada papan nama Yaitu Asal Mula Candi Sinosari Kita bisa Baca-baca ini Asal Mula Pendirinya Ini Sambil baca-baca cerita-cerita Oh iya lor Ini kita bisa ajak Keluarga kita Anak kita Tentunya yang masih sekolah Baik itu STK SD SMP SMA Kita ajak Berekreasi Kesini Sambil Belajar sejarah Ini sejarah Belajar sejarah Belajar sejarah Nenek moyang kita Dapur Ini depan Candi lor Depan Candi Pengunjung Tidak boleh Masuk ke Cuali Maksudnya Masuk ke Candi ini lor Masuk ke dalam Candinya Itu petugas Selain petugas Tidak boleh Masuk Dan untuk Berkunjung ke Candi Singosari ini Tidak Di Umut Biaya Apapun Alias Gratis lor Tempatnya Asri Karena memang di Apapun 2 lembah lor Soalnya Yaitu Gunung Arjuna Dan Gunung Tengger Sejuk Awanya lor Nah Ini Penampatan Arca Agastya Dalam Apa Ini Bawa Pantah Pada Kaki Kangki Aduh Kaki 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 Candi Ini Tidak ada Restorasi Maksudnya Dibukar Pada Tahun 1937 1937 Nah Ini Sudah Mau Masuk Dohor Ini Sudah Bunyi Alik-alik Dari Masjid Badan Sebenarnya Ini Ini Badan Candi Loh Badan Candi Singosari Kaki Candi Tidak Relife Bukan Batu tumpukan batu yang tertata rapi sebagai fondasi Candi tidak ada relief seperti Candi Jawi kalau ke Candi Jawi ada relif-relif tentang masyarakat pandang waktu ini dari sudut sebelah kanan langsung dari belakang ke belakang Candi Singkosang ini masyarakat Jawa Timur umumnya harus mengetahui ini paling tidak tahu-tahu Candi Jawi di Jawa Timur yaitu di Singkosari Kabupaten Malang lokasinya memang apa tempatnya luas dan asli lurus ini memang yang dijaga oleh petugas dan bersih sekali lokasinya bersih enak untuk rekreasi keluarga dan ini arca yang masih utuh lur arca yang dipayoni dikasih atap ini utuh-utuh ini di sebelah kanannya ada yang utuh ada yang tinggal puing-puing ini penampakan dari depan lo candi-candi ini di apa arca-arcanya ini di tata rapi di samping candi-candi utama ya demikian gelur sekilas tentang sejarah Candi Sinosari saya akhiri sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati